4.200 cc, 6 silinder Kalau bicara soal mobil antik, biasanya orangnya juga antik Hai tolover, jadi hari ini di belakangku ada mobil namanya Chevrolet BRR Nah buat kalian yang penasaran sama mobilnya, yuk kita kenalan dulu sama pemiliknya Om Yusak, selamat sore Selamat sore Bisa dijelaskan sedikit ini mobil apa, tahun berapa Ini mobil Chevrolet BRR tahun 1955 Saya dapat dalam keadaan cukup-cukup parah lah Jadi kita bangun sendiri mobil ini selama kira-kira 4 tahun Nah, jadi syukurlah kalau mobil ini bisa berjalan kembali Om, ini mobilnya pasti di rebuild ya? Memang ini di rebuild Mesin masih original 4.200 cc, 6 silinder Oh, kira-kira berapa lama nih Om? Rebuildnya nih? Dan di mana? Saya tinggal di Mojokerto Saya rebuild sendiri Bukan saya sendiri, tapi saya mengawasi di bengkel-bengkel di Mojokerto Oke, 1995 ya Om ya? Oke, terus kenapa nih? Apakah Om ini suka warna hijau atau gimana gitu? Kenapa kok milih warna hijau? Ya, kebeneran aja lah Saya seneng lihat-lihat di internet Warna ini menarik Ya, saya pasang di mobil saya Om, selain mobil antiknya ini ya, mobil vintage itu kan Keunikannya apa lagi nih Om? Boleh ditunjukin nggak? Kalau bicara soal mobil antik Biasanya orangnya juga antik Berarti Om ini udah lama ya pencinta mobil antik? Atau baru? Atau gimana? Saya mulai seneng mobil antik tahun 90-an Oh, sebenernya? Iya, waktu itu masih belum terlalu banyak orang seneng mobil antik Udah berapa mobil yang Om koleksi? Ah, cuma beberapa aja lah Jadi apa sih bedanya Bel Air dari seri-seri yang lainnya itu apa? Bisa dijelaskan sedikit nggak spesifikasinya gitu? Bel Air termasuk mobil favorit Bukan cuma di Indonesia aja Tapi di luar negeri pun juga Bel Air ini sangat popular sekali Terutama di Amerika Jadi Bel Air ini mobil buatan Amerika ya? Mobil buatan Amerika Ini mesin yang kecil 6 silinder Banyak yang 8 silinder Mesin besar Tapi ini mesin yang kecil Masih original bawaan Bawaan mobil ini Bawaan mobil ini berarti emang mesin Kita pertahankan original semua Original semua berarti mesin semuanya original ya? Terus Om, dalamnya ini ada dimodifikasi atau emang dalamnya ini nggak diromba sama sekali Om? Ada modifikasi Di bagian apanya? Kita pasang power steering Kita ganti rem dengan disk brake Soalnya kalau pakai rem yang asli Di rem sekarang bentinnya kemis Kalau harus ganti Lalu lintas sekarang sangat rame Jadi kita pasang disk brake Berarti ini Om pakai buat jalan-jalan? Ya kalau ada event-event seperti ini aja Kita pakai selataku udah harian Oh gitu Karena bensinnya juga boros Oh gitu Oke 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 Udah pernah jalan kemana aja nih Om? Sudah pernah jalan kemana aja? Hmm.. Mulai di.. Dari Anyer sampai Bali Den pasar Berarti berapa ya? Itu ada stiker-stikernya ada semuanya Ini AC AC Saya pasang AC Yang tambahan ya AC tambahan Power steering Ini power steering Dan ini booster rem Saya rem di bawah nggak kelihatan ya Jadi juga Saya kan di disk brake Oh gitu Cuma itu aja ya Semuanya original Semuanya original Semuanya original Oh iya sir bisa dijelasin nggak nih Apa aja yang ada di dalamnya BLR nih? Mobil kuno sangat sederhana sekali Tidak banyak instrumen-instrumen elektroniknya Jadi cuma ada Ini lighter Cuma menyulut rokok Lampu sama waver Sudah Sudah itu aja Cuma lainnya lampu-lampu Indikator Biasa Gak ada yang istimewa Gak ada yang istimewa Iya Berarti ini semuanya masih original ya? Original kecuali AC ini ya Cuali AC ya Emang AC nya ditambah Terus habis itu Ini joknya nih juga? Jok di cover ulang Jok asli cuma di cover ulang Masih langka bawaan mobil Wah soalnya juga masih bawaan mobil Ini gak diganti sama sekali ya Jok di cover ulang